selamat datang di channel putra sohor jangan lupa like comment and subscribe dan apabila channel ini mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tonton maka penghasilan pertama 70% akan saya bantukan untuk orang-orang yang membutuhkan pria yang bunuh pemerkosa istrinya terancam hukuman seumur hidup nanang budianto 21 diancam hukuman seumur hidup ia merupakan pembunuh selamat widodo 29 teman yang berkali-kali memerkosa istrinya kapolres probolinggo akbp edwi kurnianto mengatakan pelaku terancam pasal 340 lantaran dengan sengaja telah menghilangkan nyawa seseorang menurutnya pelaku membunuh korban karena tidak terima istrinya juliana 22 hendak diperkosa untuk ketiga kalinya oleh selamat pada sabtu 23.11 pagi sebelum hari pembacokan itu nanang mengingatkan selamat agar tidak mengganggu istrinya lagi namun selamat kembali datang menemui juliana untuk menyalurkan nafsu birahinya pelaku ini akhirnya membunuh korban intinya karena tak terima istrinya diperkosa mungkin karena benci dan dendam jadi setelah memergoki istrinya akan disetubuhi lagi pelaku akhirnya menghabisi nyawa korbannya dengan sebilah celurit terang edwi dalam konferensi perdima polres probolinggo rabu tanggal 27 bulan 11 tahun 2019 pelaku terancam hukuman seumur hidup karena sudah terbukti melanggar pidana pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain imbunya dan hukum itu menurut warga tak seharusnya diterima nanang tak sedikit warga yang berkomentar kalau hukum ini tak adil berikut beberapa komentar warganet yang tak terima diambil dari akun atas nama Mia, BTW kalau istri pejabatnya diperkosa reaksinya gimana ya Andi Ansai, hukum opo iku mas bro Tobale Angota keluargamu seng diperkosa seng dukung mugo-mugo ngga ngerasakno bangga dengan hukum buatan manusia sehingga tidak cocok dengan hukum Allah sebaiknya bebaskan saja dia karena dia menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya Profik, kasihan Ang istrinya Klo dihukum seumur hidup Jeffrey, semoga suatu saat ada istri atau keluarga penegah hukum yang diperkosa oleh orang lain dalam hal kasus ini Amin, Mamat, apapun hukumannya itulah resiko kepala keluarga Kamu berada di jalan yang benar kawan Semoga tegar dan tabah menjalani garis hidupmu Lelaki sejati rela mati demi anak dan istri Terima kasih telah menonton!